Selamat datang di channel Railfans Oficial Assalamualaikum sahabat Railfans Oficial semuanya Kembali lagi di channel Railfans Oficial Di video kali ini saya akan terus menelusuri jalur dari arah panyingkiran sampai ke stasiun Garut Kota Nah disini saya sedang berada di tepatnya di bawah Sasak Gantung Sedang meninjau perkembangan terkini di sebelah sini Nampaknya benteng di area Sasak Gantung ini sudah mulai rapi Sudah tidak ada pekerjaan disini Sudah nampaknya sangat signifikan ya perubahannya Nah ini bentengnya sangat tinggi sekali Sehingga aman dari jalur kereta api Disini juga tepatnya di depan sinyal mekanik Nah ini dia penampakan benteng saat ini Tinggi banget ya bentengnya Kira-kira berapa meter ya ke atas ya Sekitar 3 meteran lah Sehingga disini benar-benar aman Jikalau kereta api melintas ke area Sasak Gantung ini Selanjutnya kita akan mencoba memasuki terowongan Sasak Gantung ini Seperti apakah kira-kira di bawah Sasak Gantung ini Wah kita akan terus melurusuri Sampai ke stasiun Garut Kota Mudah-mudahan kita dapat menemukan perubahan yang sangat signifikan dari sebelumnya Nah disini juga ada pekerja yang masih bekerja Menyelesaikan pekerjaan benteng di area Sasak Gantung Tepatnya arah yang mau ke pasar baru Nah disini masih banyak coran ya Yang masih dikerjakan Aduh maaf ya goyang-goyang Soalnya disini banyak sekali kerikilnya Kerikil balas ya Nah dan jalan juga sangat licin Karena ini setelah hujan ya Yang siangnya tadi digujur hujan yang sangat deras Sekarang saya berkesempatan Mengupdate dulu ya sebelum hujan turun lagi Oke kita akan terus berjalan sampai ke stasiun Garut sana Jalan-jalan di sore hari sambil menelusuri jalur reaktifasi Di area panyingkiran sampai ke stasiun Garut Wah nampaknya disini masih ada pekerjaan Dan pengerjaan fondasi benteng Nah kebetulan disini belum dikerjakan Baru sampai sini Dan setiap hari ini Para pekerja disini sangat sibuk ya Menyelesaikan benteng Di Sasak Gantung ini Supaya nanti pas kereta lewat Benar-benar aman Untuk dilalui kereta api Yuk kita telusuri terus Perkembangan reaktifasinya Sudah sampai mana Sekarang dari mulai Pemasangan rel Pengecaran batu balas Sampai pemasangan fondasi benteng ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sahabat real fans ofisial semuanya Kita sudah sampai di depan pasar direct dock ya Tepatnya di jembatan direct dock Kita akan melihat perkembangan Wessel saat ini Di pasar direct dock ini Nah Kita menemukan sesuatu yang baru Kira-kira apa nih Yang terdapat di depan Wessel Pasar direct dock ini Bagi sahabat yang tahu Silakan komentar di bawah ya Dan fungsinya untuk apa Di depan Wessel direct dock ini Nah Nah disini Para pekerja sedang menyelesaikan Pemasangan benteng Di area Wessel direct dock ini Nah inilah penampakan Wessel saat ini Penyetelannya sudah rapi ya Nah ini penyetelan Wessel jalur kedua dan ketiga Mantap Penyetelan Wesselnya sudah tersedia Nah Inilah dia lidah Wesselnya Dari jalur Pertama menuju jalur kedua Terus Ke jalur ketiga ya Sudah terpampang rapi Dan sangat Sempurna ya Kawat sinyal mekanik juga Sudah terpasang dengan rapi Di area PJL mawar ini Kita akan terus Telusuri Ke arah Stasiun Garut Saksikan terus di channel Railfans Official Oke Kita akan Telusuri Stasiun Garut Saat ini ada Perkembangan apa Disini Ternyata disini Sangat hujan Sangat hujan ya Suasananya Meskipun hujan-hujan Tetapi Tanggung lah Kita Rainshoot dulu Oke Kita akan terus Jalan-jalan Menelusuri Sampai ke stasiun Garut Disini Bocah Ada yang bermain Meskipun hujan ya Disini Bentengnya pun juga Sangat Rapi Dan sudah panjang Ternyata sahabat Wah Luar biasa Bentengnya juga Sudah Rapi Ya Sebentar lagi Akan selesai Pemasangan benteng ini Dari ujung Sampai ke ujung Kita lihat Fasilitasnya Sudah sampai mana Ternyata Masih Belum juga Ada perubahan Ya disini Masih Sama Seperti yang Di video sebelumnya Ini nampaknya Pondasi Untuk masjid Di area Stasiun Garut Ini Tepatnya Di belakang Rumah Dinas Kembar Tepatnya 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 Terima kasih kira PJL Kuntur sampai berakhir Di stasiun gerd ini Di soleh hari ini 17 Februari 2020 Semoga Kali ini informasinya berapa hati Bagi semuanya Dan jangan lupa dukung terus channel Leo Fans Official Mendapatkan informasi terkini mengenai Seputar reaktifasi cinta tugas Informasi terkini mengenai seputar reaktifasi Hanya dari PTK Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh